Dalam meraih dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda di dalam hadith Barang siapa yang pagi hari melek mata Semangat dia dunia Maka Allah Ta'ala bikin urusannya Tercerai beraih Dan dijadikan kefakiran depan mata dia Kemana pun dia usaha, kemana pun Dia ngadep Ghaflah, kelalaian Udah menguasai hati kita Mulai dari melek mata, subuh Kita buka mata kita Hati kita, pikiran kita Anggota tubuh kita, sibuk sama dunia Semangat kita, sibuk sama dunia Pikiran kita, tenggelam dalam dunia Dalam mengumpulin dunia Dalam meraih dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda di dalam hadith Barang siapa yang pagi hari melek mata Semangat dia dunia Maka Allah Ta'ala bikin urusannya Tercerai beraih Dan dijadikan kefakiran depan mata dia Kemana pun dia usaha Kemana pun dia ngadep Selalu kefakiran depan mata Walaupun harta ada di tangan Selalu takut fakir, takut miskin, takut susah Dan dunia gak datang Kecuali sesuai yang udah ditakdirkan Allah Ta'ala Tapi barang siapa yang ketika pagi hari Semangatnya akhirat Maka Allah Ta'ala padukan semua urusannya dia Dimudahkan oleh Allah Dijadikan kekayaan Di dalam hatinya dia Kekayaan di dalam hati Dan dunia datang kepada dia Dalam kepadanya Dalam keadaan tunduk Dan merendah di bawah lapak kakinya Nah masalahnya sekarang dunia ini Membuat kita lalai Membuat kita lupa Membuat kita terkipu Menipu kita Hingga kita gak punya waktu Buat akhirat Manusia berlomba-lomba Kejar-mengejar Buat dunia Merela mengorbankan Waktu-waktu mereka yang paling berharga Di dalam mengejarnya Dalam ngumpulin Dalam mencarinya Dan demi itu semua Gak peduli dengan yang haram Gak peduli dengan akibat Dan konsekuensi Berupa hukuman Dan siksa Azab dunia dan akhirat Di belakang kehidupan ini Ada kematian Di balik kematian Ada akhirat Ada azab Ada perhitungan Dan juga kita semuanya Bakal diinterogasi Di hadapan Allah Di hari yang panjang Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berkajali Dengan sifatnya Yang memberikan hukuman Kepada orang-orang yang Walim Orang yang walim Dituntut Atas kewaliman Yang dilakukan Diambil Direbut itu semuanya Dikembalikan kepada Orang-orang yang dulu Pernadiyah Walimi Jangan kita Merasa terbuai Dengan kebaikan Allah Bilang Kita maksiat Allah gak Allah gak nyiksak Allah gak menghukum Allah gak mengazab Allah menunda Itu semua Untuk besok Di akhirat Besok disebutkan Di dalam Al-Quran Ya maya ba'afuhum Allahu jamian Fayunabbi'uhum Bima'amilu Hari dimana Allah Membangkitkan mereka Semuanya Dan Allah Ingatkan mereka Atas amalan Yang dulu mereka Berbuat Mereka lupa Allah ingat Apa yang mereka buat Kalian semuanya Dipantau Dilihat Ditatap Diperhatikan Oleh Allah Tiap saat Tiap waktu Selalu dipantau Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amalan kita Tercatat dan terdata Gerakan kita Terdata Diamnya kita Terdata Kelirikan kita Terdata Kalimat kita Terdata Malaikat Malaikat mencatat Mencatat Menyalin Amalan kita Malaikat yang kanan Mencatat Hasanat Yang kiri Mencatat Sayiat Sebagaimana Di dalam Al-Quran Allah ta'ala Menyatakan Kami menyalin Apa yang Dulu yang Kalian amalkan Kita bakal Datang besok Hari kiamat Kita dapetin Itu lembaran Catatan kita Penuh semuanya Dengan catatan Catatan amalan Yang kita Karyakan dulu Yang kita buat Di dunia ini Setiap manusia Datanya itu Ada tercatat Dan besok Semuanya akan Dikeluarkan Di hari kiamat Dikatakan Kita Baca Datanya Kamu Kamu hitung Dia sendiri Lihat nasib Kamu bagaimana Dalam keadaan tersebut Bagaimana Nasib kita Wahai orang Yang lalai Bagaimana Nasib kita Wahai orang Yang lupa Kepada Allah Wahai pendosa Wahai pelaku Maksiat Ini bulannya Kalau kita mau balik Mau taubat Kepada Allah ta'ala Besok kita bakal Buka itu Lembaran Demi lembaran Dari dosa-dosa kita Kita mau bilang Ya Allah Ini dosa Bukan saya yang buat Kita mau mendostakan Allah Anggota tubuh Yang kita pakai Buat maksiat Yang bakal menjadi saksi Itu tangan Tuh kaki Ngomong Dia menjadi saksi Bahwasannya Saya dulu dipakai Buat yang haram Saya dulu digunakan Buat yang haram Maka manusia bilang Kenapa kok Kamu ngomong Menjadi saksi Yang memberatkan kita Dibilang Yang bikin saya ngomong Adalah Allah Yang mampu Membuat segala sesuatu Berbicara Semuanya itu adalah Hal yang pasti Terjadi besok Di hari kiamat Ini nasihat berulang Di telinga kita Dilintaskan kepada kita Untuk kita pakai Untuk kita amalkan Wa'illah Al-Quran cukup Sebagai penasehan Berapa banyak Di dalamnya peringatan Berapa banyak Di dalamnya perintah Berapa banyak Di dalamnya larangan Orang cerdas Cukup Al-Kitab Al-Quran Sebagai pemberi Nasihat bagi dia Akan tetapi Kecilasan kita Cuma buat urusan dunia Urusan akhirat Kita buta Kita bodoh Semoga Allah Ta'ala Memandang kita Dengan pandangan Rahmatnya Dibimbing kita Biar kita bisa balik Kejalan Allah Kejalan yang diribay Allah Ta'ala Kita gak mau Ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad Barang siapa Yang ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad Ketinggalan gerbongnya Awliya Washalihin Barang siapa Ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad Gerbongnya Awliya Washalihin Maka dia bakal masuk Dalam gerbongnya Syauton Dalam lokomotifnya Syauton Jangan ada Seorang pun Dari kita Yang memutus Tali dan hubungannya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gara-gara dosa Dia terputus Dari Nabi Muhammad Gara-gara Kemaksiatan Sampai kapan Kita tenggelam Dalam ghaflah Dalam lak lainnya kita Sampai kapan Kita bebankan Diri kita Hal-hal yang kita gak mampu Memikulnya besok Di hari kiamat Berupa dosa-dosa Yang ditonton Oleh semua makhluk Di padang mahsyar Baliklah kepada Allah Tawbadlah kepada Allah Siapkan bekal kita Untuk akhirat Mudah-mudahan Allah Ta'ala Pandang kita Dengan pandangan rahmatnya Dan Allah Ta'ala Berikan gabul Kepada kita sekalian Allah Ta'ala 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 Ya 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 Allah Ta'ala ulang'al Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!